Ketika Susrini dan Agita Slavina berbeda pendapat, sikap Susrini langsung disorot. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Menjadi dua orang yang paling dekat dengan Raiyanza Malik Ahmad, membuat Susrini yang merupakan pengasuh dan Agita Slavina sebagai ibu kandung kerap kali berbeda pendapat. Seperti yang terlihat baru-baru ini, ketika berada di sebuah pusat perbelanjaan, Nagita nampak ingin membelikan Raiyanza sandal gemes berbentuk kelinci. Namun Susrini menganggap jika sandal tersebut sedikit berbahaya untuk Raiyanza, karena terdapat telinga kelinci yang dapat membuat anak Sultan Andara itu terjatuh. Namun meski begitu, Nagita tetap ingin membelikan sandal tersebut hanya untuk sekedar lucu-lucuan. Susrini pun nampak langsung memakaikan sandal gemes tersebut untuk Raiyanza, dan benar saja cipung sapaan hangat Raiyanza langsung terlihat 100 kali lebih lucu dengan sandal kelinci itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys. sub indo by broth3rmax